Di seolah kesibukannya di dunia entertainment, Kamidia Radisti kini juga disibukkan dengan tanggung jawabnya sebagai ibu dari tiga buah hatinya. Bahkan kini, perahi gelar Miss Indonesia 2007 itu mengaku konsentrasinya tengah terbagi. Lantaran anak pertamanya, Kaira Fidila, karena kita akan segera duduk di bangku sekolah dasar. Anakku yang pertama baru mau masuk SD, dan kayaknya semua orang tua, Khususnya ibu-ibu itu kalau anak udah mulai masuk SD mulai pusing, ya aduh enaknya disekolahin kemana nih gitu kan. Kalau saya karena memang cari akses yang lebih mudah, yang deket dengan rumah, Jadi lebih mudah untuk mengontrolnya juga, karena kan anak SD sekarang tuh cukup lama tuh sekolahnya gak kayak waktu jaman saya dulu. Mungkin karena SD itu kan cukup panjang rangenya ya, 6 tahun gitu. Jadi pengennya biar mereka nanti waktu proses menuju ke 6 tahun ke depan, Itu saya tetap bisa kontrol dengan jarak yang cukup deket dengan rumah. Karena kalau jauh, pertama efisiensi waktu, dia harus bangun jam berapa, Belum nanti mereka ada kegiatan ekstra kulikuler yang lain gitu. Jadi saya pengennya dia tetap istirahatnya cukup, Dizinya tetap terpenuhi, tapi sekolahnya juga gak terbengkalai begitu aja. Karena tuh ini kalau misalnya kita dapet yang deket tadi, itu deket banget deh tinggal jalan kaki. Jadi kayak kasarnya kita bisa sambil olahraga lah, nganterin gitu sekalian kan. Dan waktunya kan gak butuh waktu yang sampai berjam-jam untuk sampai ke sekolah. Jadi gak makan waktu, orang tuanya harus kerja dan lain sebagainya. Di saat banyak orang tua berambisi mendaftarkan buah hatinya ke sekolah favorit dan berkualitas, Meski harus menempuh jarak yang cukup jauh, Namun hal itu sama sekali tidak ingin dilakukan oleh kamedia. Dimana ia lebih mementingkan jarak sekolah yang dekat tanpa terlalu memusingkan status sekolah itu sendiri. Iya kalau yang deket rumah ini negeri, biarpun sekarang pilihannya makin beragam. Mau dipilihkan sekolah yang negeri kah, sekolah internasional kah, sekolah swasta kah, Bahkan sekolah internasional pun sekarang macam-macam. Ada yang mereka bebas memilih dari mereka usia grade 1 pun mereka bebas memilih kurikulum. Ada yang seperti itu, ada yang mengembangkan kreativitas sejak dini, Tapi ada juga yang tetap pengennya konvensional. Saya sih pengen sebenarnya ngasih yang terbaik. Asal saya tetap bisa kontrol. Itu sih sebenarnya. Lalu bagaimana dengan respons sang buah hati, apakah ia setuju dengan sekolah pilihan kami di Aradisti? Kalau anakku sih karena dia namanya anak masih mau 7 tahun ya, Tetap harus butuh bimbingan orang tuanya. Biarpun dia pengennya deket selalu dengan teman-teman TK-nya. Jadi dia kayak milihnya, aku maunya sekolah sama ini, 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 ini. Tetap satu kelas sama mereka. Dan kebetulan teman-temannya juga di satu SD yang sama nih. Jadi mudah-mudahan mereka nanti bisa bareng terus biar happy terus sekolahnya. And that's a beautiful day.